Sementara itu, polisi menekankan peredaran tabloid Indonesia Baruka dan bekerjasama dengan pihak pengiriman. Polisi belum menyelidiki lebih lanjut karena tabloid Indonesia Baruka saat ini masih dalam pengkajian. Apakah ada pelanggaran baik dari sisi pers maupun pidana? Membaw kepada pengurus mesjid, ponok-ponok pesantren, untuk tidak disebar luaskan dulu. Sambil menunggu rekom secara kompresif dari T1PES. Seharusnya semuanya di-hold dulu, jadi ada pendistribusian biar tidak terjadi kegaduan di masyarakat. Karena itu nanti akan multi-interprestasi dari masyarakat-masyarakat tertentu. Jadi kita sudah mengambil langkah-langkah secara progresif yang bekerjasama dengan PT POS, kemudian dengan pihak ponok pesantren, demikian juga dengan pihak Amir Mesjid, dan apalah setempat. T1PES minta minggu ini, yang dari Pak Stanley minta dari tim pengkajinya dari T1PES, ada dewan pakarnya dari T1PES, akan mengassessment itu. Apakah ada pelanggaran jurnalistiknya atau ada pelanggaran bidarannya. Kalau misalnya ada pelanggaran jurnalistik, ya pasti T1PES yang menangani. Kalau misalnya tidak ada pelanggaran jurnalistik, ya berarti diserahkan ke PORI. PORI nanti akan mengkaji juga konten yang ada di dalam.